Hai guys, kembali lagi di channel Boxing Day Kali ini, saya akan merakum film komedi Indonesia yang berjudul Kapal Goyang Kapten yang rilis tahun 2019 Film ini dibintangi oleh kakak saya aktris Indonesia blasteran Jepang Yuki Katu Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya Dengan begitu, kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa Sin, diawali Tiara, yang menemui Om Gom Gom disusul Jika, Noni, dan Agung disusul Darto, dan Salma disusul Burhan, Buspa, dan Kara Mereka disusul Bus, yang sobernya juga Om Gom Gom Di dalam bus, Kara bertanya Om suka karamas gak sih? Barang berta kayak gitu? Setibanya di pelabuhan, Om Gom Gom meminta bunganya kembali Darto dan Salma berantem karena Salma meminta membawa semua barangnya Mereka semua tiba di kapal Tiara berkenalan dengan Tante Buspa Datanglah Kapten kapal, yang itu juga Om Gom Gom Om Gom Gom berusaha menghibur Tiara menyebret pemandangan Tante Buspa kehilangan sinyal Jika, Noni, dan Agung memainkan ABCan Di tengah laut, mereka berhenti untuk snorkeling Namun tiba-tiba dirampok Sin berpindah mundur kepada Daniel yang minggat ke Ambon Sin mundur lagi kepada Sami yang curhat tentang kebangkrutan usahanya Dan, Sin mundur lagi kepada Daniel yang dianggap tidak bisa hidup mandiri oleh papahnya Ia memberikan semua ATM-nya dan minggat Daniel dibawa ke rumah Caka Di malam hari, Caka dan Bertus merencanakan perampokan kapal Namun butuh satu orang lagi Daniel yang mendengarnya langsung antusias Ketika Daniel tahu pekerjaannya Tiba-tiba, ia tidak mau Ia setuju Asalkan tidak ada korban yang terluka Mereka berangkat dengan kapal yang bocor Ketika disumpel, malah semakin parah Sin kembali ke kapal Om Gom Gom yang dirampok Caka dan Bertus Mereka berhasil mengambil seluruh barang penumpang Daniel ikut naik Tetapi dimarahi Bertus Ketika mereka akan pergi Tiba-tiba barang rampokan mereka hanyut Bertus berniat membuang seluruh penumpang ke laut Caka memberi solusi untuk meninggalkan para penumpang di Pulau Kosong Mereka sampai dan mengambil alih kapal Tiara mewanti-wanti Daniel dan Tante Puspa juga mengancam Daniel Om Gom Gom turun membawa tenda Di kapal ketiga rampok tidak bisa pulang karena solarnya habis Otomatis semuanya panik karena tidak bisa pulang Tiara menyarankan untuk membuat tanda meminta pertolongan Agung membuat tanda di pasir yang bertuliskan Halo sedangkan Tante Puspa menuliskan Salma menangis karena tidak bisa hidup dengan hair dryer Tiara membuat api di atas bukit Caka, Bertus, dan Daniel tidur di kapal Di pagi hari Om Gom Gom membagikan makanan dan minuman terakhir Mereka berniat masuk hutan untuk mencari makan Bertus dan Caka mau ikutan Tiara memaki Daniel karena idenya membuat mereka terdampar Namun Daniel marah-marah Om Gom Gom dan kawan-kawan belum dapat makanan hingga matahari tenggelam Tiba-tiba Mereka berlari Ternyata itu adalah Pak Sentot Orang yang terdampar di pulau itu selama 10 tahun Dia hanya ditemani boneka bernama Mika Pak Sentot mengajak Om Gom Gom dan kawan-kawan ke kediamannya Pak Sentot bercerita Tata cara bertahan hidup Mereka semua makan ikan bakar dengan pendapat masing-masing Pak Sentot berpamit untuk tidur Dan menciumkan Mika kepada Om Gom Gom Bertus dan kawan-kawan tidur di kapal Tiara Mereka merencanakan mengambil alih kapal Burhan memiliki ide untuk membuat dayung Namun semuanya tidak yakin Daniel dan Caka berargumen untuk pulang Bertus pun memiliki ide membuat layar yang terbuat dari tenda Om Gom Gom Pak Sentot dan Darto mencari ikan Burhan mengatakan bahwa Daniel tidak kelihatan jahat Namun Tiara keceplosan Jahat mah jahat saja Om biarpun ganteng Pak Sentot mengajarkan cara memasak Tiba-tiba Bertus merebutnya Tiara pun memakinya Daniel meminta maaf dan berjanji akan membantu mencari ikan besok Bertus dan kawan-kawan mencari ikan Caka menombak Namun ternyata itu adalah kaki Bertus Tiara memanggil Om Gom Gom Daniel laporan bahwa ia mendapat ikan Namun dikacangin Tiara dan kawan-kawan berupaya mendayung kapal Tetapi karena dayung kekecilan Maka kapal tidak bisa bergerak Daniel mencari rekan-rekannya Ia melapor semuanya hilang Bertus menodongkan senjata Om Gom Gom menantang Bertus Namun tidak ada yang berani maju Hingga Pak Sentot melerai mereka Dan menasehati mereka agar bersatu untuk keluar dari pulau itu Pak Sentot menyarankan membuat kincir dan berpamit tidur Seperti biasa Om Gom Gom mencium Mika Di pagi hari Pak Sentot membagi tugas Daniel dan Tiara ditugaskan mencari bahan makanan Di tengah perjalanan Daniel bercerita bahwa dia kabur dari rumah Mereka memetik rambutan Mereka tiba di sebuah teluk Tiara langsung menceburkan diri ke laut Dan mengejek Daniel Karena tidak bisa berenang Daniel yang kesal akhirnya ikut nyebur Caka dan Burhan mengambil bambu Bertus, Noni, dan Agung Mengambil depok pisang Tiara memakan buah beri Namun tak lama ia muntah dan pingsan Daniel membawa Tiara kepada ibu buspa Daniel memanjat pohon kelapa Dan membawakan kelapa muda untuk Tiara Semuanya bekerja sama Mengangkat, mengikat, merancang, dan memasang kincir di kapal Ketika dicoba Akhirnya kapal bisa bergerak Semuanya berpelukan senang Karena bisa pulang Tiara mengucapkan terima kasih kepada Daniel Atas kelapa mudanya Di malam hari Daniel melihat kalungnya dipergoki Tiara Caka bersedih Karena ibunya sakit Pak Sentot berpamit tidur Dan Om Gom Gom harus mencium Mika Pagi harinya Semua sudah siap pulang Dengan raut muka senang Tiba-tiba Kincir mereka rusak Mereka saling menuduh Dan menyalahkan Sehingga terjadi perpecahan Malam hari tiba Diselemuti kesedihan Pagi harinya Bertus membangunkan Daniel Pak Sentot Menemukan kalung Daniel Di sekitar kapal Bertus memukul Daniel Daniel mengaku Dia yang merusak kincir Karena takut pulang Karena wegah bertemu papahnya Semuanya rebahan di atas pasir pantai Pak Sentot bercerita caranya terdampar di pulau itu Kapal Pak Sentot meledak Namun ia selamat karena terapung di atas jerigen solar Karena Pak Sentot tidak tahu bahwa kapal Om Gom Gom kehabisan solar Maka ia tidak memberi tahu mereka Daniel berlari mengambil jerigen itu di balik kandang babi Mereka semua melompat ke girangan Mereka menumpang kapal dan akhirnya tiba di daratan Caka dan Daniel pulang Ternyata ada Papa Daniel Dan Ibu Caka sudah sembuh Diobati oleh Papanya Daniel di rumah sakit Papa Daniel meminta maaf Dan berjanji memberi kebebasan kepada Daniel Sesuai keinginannya untuk mandiri Di ending Daniel dan kawan-kawan membuka restoran ikan ditemui Tiara Mereka bergurau dan kalian pasti tahu sendirilah Film pun berakhir Oh iya Pak Sentot mengembalikan Mika di toko bola volley Bagaimana? Seru bukan? Mohon maaf ya Mungkin saya membawakan ceritanya dengan rada-rada garing gitu Oleh karena itu Segera subscribe, like, dan share video ini Agar ke depannya saya lebih semangat lagi Saya kira semuanya sudah jelas Dan tidak perlu ada sesi penjelasan akhir Pasti kalian sudah paham Oke Pesan dari film ini Yaitu Pikirkan lagi Jika akan melakukan tindakan Agar tindakan tersebut tidak merugikan orang lain Film ini Mendapat 6,6 dari IMDB Cukup tinggi ya Untuk film dengan genre komedi Namun Tetap saja bagi saya masih kurang Oleh karena itu Rating versi saya beri nilai 7,6 Oke Sampai disini Rangkum film kapal Koyang Kapten 2019 Jika kalian memiliki saran kritik request film Atau teori lain tentang film ini Boleh dong Gunakan jempol-jempol kalian Untuk meninggalkan sesuatu di kolom komentar Dan see you next video 정 contribute to-, 221- unterstützen Yeah Saat lo Kita Tindakan 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 Tindakan